Intro Ya dunia saat ini sedang disibukkan oleh pandemi corona dan hampir semua negara terang-terangan memeragi wabak itu namun beda halnya dengan Korea Utara negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini dilaporkan meluncurkan rudal balistik laut sempat-sempatnya ya bos dan dilansir dari CNN, Korea Utara menembakkan dua peluru kendali atau rudal balistik jarak pendek dari lepas pantai timur ini jadi peluncuran rudal keempat pada bulan ini dan di tengah perlawanan dunia terhadap virus corona Nah dalam sebuah pernyataan resmi, Kepala Staff Militer Gabungan Korea Selatan mengatakan dua proyek telah ditebakkan ke arah timur kota pelabuhan Wonsan dan terbang sejauh 230 km ke laut Jepang dan sementara itu Kementerian Pertahanan Tokyo mengatakan benda mirip rudal balistik tidak sampai ke wilayah perairan Jepang atau zona ekonomik eksklusif sebelumnya Korea Utara menembakkan rudal balistik pada Sabtu lalu pihak kantor Staff Militer Gabungan Korea Selatan menyatakan rudal dilepaskan dari provinsi Pyongyang Rudal mengarah ke laut Jepang tetapi korps penjaga patah Jepang mengatakan rudal jatuh di luar Jepang dan berdasarkan foto-fotonya dibagikan media lokal rudal tersebut diidentifikasi sebagai rudal balistik jarak dekat KN24 Korea Utara sendiri dilarang melakukan uji coba rudal balistik dan telah mendapat sanksi atas program rudal dan senjata nuklirnya Maret merupakan waktu bagi Korea Utara untuk melakukan latihan militer terpasuklah uji coba rudal balistiknya namun untuk 2 tahun sebelumnya Pyongyang menghentikan uji coba rudal di musim sembi semacam itu di tengah pembicaraan denuklirisasi dengan Amerika Serikat Korea Utara sendiri terisolasi secara politik dan ekonomi telah menginformasi berol kasus corona di negeri itu karantina dan pengujian terbatas sudah dilakukan sejak awal kasus merebak di China serta Februari lalu meskipun beberapa media ahli asing meragukan hal itu tapi memang luar biasa Kim Jong Un ini ya tidak peduli dengan keadaan dunia saat ini atau memang selama ini dunia kurang perhatian dengan Korea Utara atau memang Kim Jong Un tidak mau ambil pusik dengan hal-hal di luar negaranya iya dan bagaimana menurut kalian isi di kolom komentar di bawah ini ya terima kasih telah menonton!